Supaya negara itu tidak terbunuh dan dibunuh, ada dua hal pertama soal bagaimana kita menjaga para intelektual ini tidak kesepian gitu ya dan para intelektual tidak semuanya masuk menjadi tukang, yang pertama yang kedua adalah mempelajari pikiran-pikiran dari silsila-silsila terdahulu tentang ke Indonesia dan satu lagi Kang Yudi, harus ada penyandang dana, jadi para muzaki itu harus menyisihkan dananya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini jadi Pak Akbar, kalau ada sisihan, kalau ada acara NCMS seperti ini, itu mohon disumbang Pak, karena itu bagian dari tidak membunuh bangsa ini Pak jadi itu saya kira yang sebenarnya Kang Yudi ingatkan pada kita, Kang Yudi sebenarnya ingin mengatakan begini ya saya ini besar sebenarnya gitu ya, saya ini besar gitu, karena Cak Nurnya besar gitu, jadi itu saya kira apa yang memang besar Kang Yudi ini memang besar, jadi tidak salah lah kalau Pak Akbar dan Pak Tri mengapresiasi Kang Yudi baik, selanjutnya adalah dari pendeta, pendeta muda, protestan, sahabat saya Martin Sinaga, dipersilakan dan saya senang sekali tadi Neng Dara mengatakan bahwa Cak Nur itu mengembangkan Islam yang lapang makanya saya bawa bukunya, memang betul dan karena Islamnya lapang makanya seorang pendeta boleh ada di sini dan yang kedua juga, bukan hanya Islam yang lapang kalimat yang diulang-ulang Cak Nur di sini kita katanya lintas agama selalu punya common denominator dia selalu mengulang-ulang kalimatun safa, kalam bersama dan bahkan itu telah menjadi gerakan interface dunia sekarang jadi untuk itu saja, saya sudah cukup sah untuk berdiri di sini jadi terima kasih kepada Cak Nur nah saudara-saudara, Cak Nur ini bukan hanya pikirannya yang kuat, tapi hatinya juga hangat sekali saya beruntung bersama Cak Nur, satu pesawat ke Aman, ke Yordania dan entah kenapa dia mengajak saya ke toko souvenir untuk membeli kenangan kepada Bu Omi dan dia mengatakan, mana yang cocok untuk perempuan ya dan menurut saya cukup hati-hati dia memilih barang-barang yang pas jadi hatinya hangat dan pikirannya pun juga amat mendalam nah testimoni yang saya ingat kuat sekali bersama Cak Nur itu ada dua hal tapi sebelumnya saya mau mengutip satu kalimat bijak, katanya begini saudara-saudara sejarah itu relatif, semua orang bisa memperdebatkan masa lalu tetapi testimoni itu kekal karena testimoni sudah menyangkut rasa dan kebenaran sudah dihayati betul dan malam ini saya kira kita ingin meneruskan seperti Yudi tadi katakan kenangan akan orang-orang besar yang membuat kita tetap menjadi bangsa yang besar ada dua yang penting sebagai orang Kristen dari Cak Nur pertama isi buku ini dan isi buku ini mau mengatakan dan dengan jelas dia mengatakan debatnya kepada dosen saya yang saya gantikan di SD Jakarta yaitu WBC Jabat tampaknya bahkan buku setebal ini ditulis untuk menjelaskan kepada WBC Jabat bahwa katanya peristiwa Pancasila yang memang dihasilkan dari pro kontra dalam BPUPK itu sebenarnya itu bukan atau janganlah menciptakan was-was pada orang Kristen akan komitmen Islam pada Pancasila justru peristiwa itu membuktikan Islam adalah apalagi Islam Indonesia adalah agama yang toleran dan kalau begitu bisa bersama-sama dan bersama santri orang Kristen juga bisa bersama santri Indonesia juga akan dapat maju sebagai Indonesia yang toleran dan terbuka saya kira dua hal ini terus memarnai banyak orang Kristen bahwa ya sungguh Islam itu teman toleran dan ketika para santri orang yang betul-betul menghayati keislamannya masuk ke dalam percakapan Indonesia justru disitu momen untuk bersama-sama melanjutkan Indonesia yang besar ini terima kasih buomi terima kasih saudara-saudara terima kasih terima kasih terima kasih